Hai berikut berita olimpiade Paris 2024 hari ini beserta kelasmen kerolehan medali olimpiade Paris 2024 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan kontingen timnas Indonesia di olimpiade Paris 2024 lalu masih dari cabang olahraga panahan kontingen Indonesia yaitu Reza Octavia harus terhenti di babak 32 besar usai kalah dari wakil Korea Selatan selanjutnya ada dari cabang olahraga badminton kontingen Indonesia yaitu Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke perempat final usai menekalahkan wakil Korea Selatan lalu ada dari cabang olahraga panahan kontingen Indonesia yaitu Diananda Hoironisya dan Arief Pangestu harus terhenti di babak 16 besar bereguk campuran selanjutnya ada dari cabang olahraga mendayung kontingen Indonesia yaitu Memo finish di posisi ketiga final e dengan demikian menepati peringkat ke-27 secara keseluruhan lalu ada dari cabang olahraga renang kontingen Indonesia yaitu Joe Kurniawan menepati peringkat ke-33 babak nyesian 100 meter gaya kupu-kupu dan gagal lolos ke semifinal selanjutnya masih dari cabang olahraga renang kontingen Indonesia yaitu Azhahra Permatahani menepati peringkat ke-31 babak penyesian nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri dan gagal lolos ke semifinal lalu ada dari cabang olahraga bulu tangkis kontingen Indonesia yaitu Gheorgia Marska Tunjung berhasil lolos ke semifinal usai menang dari wakil Thailand selanjutnya ada dari cabang olahraga panahan kontingen Indonesia yaitu Diananda Hoironisya berhasil lolos ke perempat final usai menang dari wakil India lalu ada dari cabang olahraga atletik kontingen Indonesia yaitu lalu Muhammad Zohri berhasil lolos ke ronde ke-1 setelah berhasil menepati peringkat kedua hit ke-5 babak penyesian selanjutnya ada dari cabang olahraga atletik kontingen Indonesia yaitu lalu Muhammad Zohri hanya mampu finish ke-6 di hit ke-1 ronde 1 sehingga gagal lolos ke semifinal lalu ada dari cabang olahraga panahan kontingen Indonesia yaitu Diananda Hoironisya harus kalah dari wakil Perancis dan gagal lolos ke babak selanjutnya selanjutnya ada dari cabang olahraga badminton kontingen Indonesia yaitu Gregoria Mariska Tunjung harus mengakui ketangguhan wakil dari Korea Selatan lalu masih dari cabang olahraga badminton kontingen Indonesia yaitu Gregoria Mariska Tunjung dipastikan meraih medali perunggu tunggal putri setelah salah satu semifinalis lainnya yakni Carolina Marin mengundurkan diri karena mengalami cedera berikut daftar negara peserta dan klasmen perolehan medali olimpiade Paris 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Cina dengan torehan 16 medali mas 12 medali perak dan 9 medali perunggu dipingkat kedua ada Amerika Serikat dengan torehan 14 medali mas 24 medali perak dan 23 medali perunggu di pingkat ketiga ada Perancis dengan torehan 12 medali mas 14 medali perak dan 15 medali perunggu di pingkat keempat ada Australia dengan torehan 12 medali mas 8 medali perak dan 7 medali perunggu di pingkat kelima ada Inggris Raya dengan torehan 10 medali mas 10 medali perak dan 13 medali perunggu Di pingat ke-6 ada Korea Selatan dengan torehan 9 medali emas, 7 medali perak dan 5 medali perunggu Di pingat ke-7 ada Jepang dengan torehan 8 medali emas, 5 medali perak dan 9 medali perunggu Di pingat ke-8 ada Italia dengan torehan 6 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu Di pingat ke-9 ada Belanda dengan torehan 6 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu Di pingat ke-10 ada Kanada dengan torehan 4 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu Di pingat ke-11 ada Jerman dengan torehan 4 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu Di pingat ke-12 ada Romania dengan torehan 3 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu Di pingat ke-13 ada Hungaria dengan torehan 3 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu Dipengar ke-14 ada Islandia dengan torehan 3 medali emas dan 2 medali perunggu Dipengar ke-15 ada Islandia Baru dengan torehan 2 medali emas, 4 medali perak dan 1 medali perunggu Dipengar ke-16 ada Kroasia dengan torehan 2 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu Dipengar ke-17 ada Hongkong dengan torehan 2 medali emas dan 2 medali perunggu Tipe yang ke-18 ada Belgia dengan terehan 2 medali emas dan 2 medali perunggu Selanjutnya yang ke-19 ada Ajar Bejan Yang ke-20 ada Brazil Yang ke-21 ada Israel Yang ke-22 ada Sweden Yang ke-23 ada Georgia Yang ke-24 ada Switzerland Yang ke-25 ada Spanyol Yang ke-26 ada Afrika Selatan Yang ke-27 ada Kazakhstan Selanjutnya yang ke-28 ada Ukraine Yang ke-29 ada Uzbekistan Yang ke-30 ada Guatemala Yang ke-31 ada Ceko Yang ke-32 ada Serbia Yang ke-33 ada Slovenia Yang ke-34 ada Argentina Yang ke-35 ada Ecuador Yang ke-36 ada Uganda Selanjutnya yang ke-37 ada Filipina Yang ke-38 ada Dominikia Yang ke-39 ada Mexico Yang ke-40 ada Korea Utara Yang ke-41 ada Polandia Yang ke-42 ada Yunani Yang ke-43 ada Turki Yang ke-44 ada Kosovo Dan yang terakhir di urutan ke-60 ada Indonesia Dengan terehan 1 medali perunggu Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia Bisa berprestasi di Olimpiade Paris 2024 Dan dapat membawa medali emas ke Indonesia Kira-kira berapa masih yang akan diraih oleh kontingen Indonesia Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya